Nah, halo guys, ini sedang dibongkar teman-teman Sedang pengecekan bunyi guduk-guduk mas Heri ya? Oh iya mas Tak videoin mas Heri nih Itu apa mas namanya mas? Ini namanya link stabilizer mas Gimana link stabilizernya masih aman kah? Sudah agak oblak mas Sudah agak oblak, siap Ya maklum ya ini Sudah berusia cukup mobilnya ini Dan belum pernah dibongkar ketika mas ya itunya Bisa mas Belum pernah diganti ya? Masih original Masih original ya Memang sudah wayai, wayai, wayai Sok depan juga kayaknya darah besar ini Apa? Sok breaker depan Kenapa? Rembes Oh rembes Paling sama busing ini Soknya berarti diganti gak ya? Soknya itu Ganti mas Banyak besar ya? Bocornya banyak ya? Iya mas Kayaknya bocor udah kering ini mas Oke Sama tadi itu ya Ini jarak ya udah Udah Jarak apa namanya support shock ya ini ya Nah teman-teman ini malam-malam Ini kita mau pasang support shock ya Nah ini support shocknya seperti ini teman-teman ya Ini original daya-daya dari Dayatsu Karena support shocknya udah renggang Sama ini kita ganti busing stabilisernya Itu sedang dikerjakan di depan rumah ya Nah teman-teman ini adalah support shocknya Yang baru Sebelahnya itu yang lama ya Ini yang lama Malam-malam ya Jadi kita kasih Lampu seperti ini Ini Untuk kondisinya yang Baru dan lama Terlihat ya itu Yang baru udah mulai merenggang Eh sorry yang lama Udah renggang ya ini Jaraknya ini Kemudian bagian karetnya ini Bagian ini teman-teman Ini juga udah Meletrek ke bawah nih Ini ya nih Harusnya kan Seperti ini ya lurus Pipih ke bawah ini Kalau ini enggak Ini udah mengembung Disini Nih Harusnya kan pipih seperti ini Sudah mengembung seperti ini Ya karena usia ya teman-teman Nah teman-teman Teman-teman Tadi setelah Support shock Ini adalah Busing stabilizer ya Yang kiri itu yang lama Yang kanan yang baru Ini terlihat untuk lubangnya ini Yang lama udah termakan Teman-teman Kita lihat dari deket nih Kelihatan ini Yang lama ini udah Longgar ya Dalam artian Sudah kemakan oleh besinya Kalau yang baru ya jelas Masih baru Masih oke Halo teman-teman Ini mau tak cobain Hasil servisannya Temanku tadi Sudah diganti Untuk karet stabilisernya Sama untuk support shocknya Sepasang ya Nanti untuk harga Bisa kalian lihat Tak share notanya sekalian aja Untuk gantian spare partnya Oke ini Aku mau cobain Untuk Hasil Dari Penggantiannya tersebut Apakah masih berbunyi Geluduk-geluduk Atau enggak Itu berbunyi tuh Permasalahan di Agia Aila Mungkin klasik ya Atau udah Banyak terjadi di Pengguna Agia Aila Yang gen 1 Itu kalau buat pelan itu Geluduk-geluduk Kayak ada yang kocak gitu loh Sekarang kita cobain Geludukannya Ya itu Ya mungkin Kalau dari video ini Enggak terlalu Enggak terlalu Bisa kalian Rasakan ya Untuk Perbedaannya Tapi percayalah Bahwa Apa yang saya Omongkan ini benar Wah langsung Terasa bedanya Ini kan Jalannya enggak bergelombang Jalan kampung nih Biasanya kan Gluk-gluk-gluk-gluk Kalau kayak gini Apalagi ada polo jenidur itu Dia kan berbunyi Gluk-gluk-gluk-gluk Seperti gitu Ini kita coba ya Masih aman nih Nih Aman Wah Sangat nyaman teman-teman Nyaman sekali Sip Ini ada polo jenidur lagi Gluk-gluk Aman Enggak berbunyi sekali Enggak berbunyi sama sekali ya teman-teman Untuk Geludukannya Intinya Sudah Sembuh Nah buat teman-teman yang di Jogja Bisa menghubungi kontak temanku yang ada di deskripsi Saya santunkan nomor handphonenya Bisa home service Digarap di rumah Untuk biaya jasanya itu Biaya jasa dan kedatangan itu 300 ribu rupiah Sudah Pokoknya Areanya Mencangkup Jogja kota Sleman Dan Bantul Temanku itu rumah Daerah Rumahnya itu Daerah Palagan ya Jadi Jalan Munjali itu Daerah Munjali Nah itu Ketempat saya masih harganya 300 ribu Ketempat saya di Selatan Balai Kota Oke semoga bermanfaat Buat teman-teman semuanya yang Punya permasalah yang sama Untuk Agia Ilang yang duduk-duduk Di Jogja Kalian bisa menghubungi nomor yang di deskripsi Sampai jumpa di video aku selanjutnya Dadah Sampai jumpa